Begini Siapa yang mempunyai kepercayaan Bahwa manusia ini tidak punya kemauan Bahwa manusia ini tidak punya usaha Sama sekali manusia ini adalah wayang Yang tidak berdaya, tidak berkekuatan Dan tidak mempunyai inisiatif, tidak punya apa-apa Sohwa Jabari Golongan ini disebut golongan Jabariya Orang yang menganggap bahwa Hamba Allah yang namanya manusia ini Tidak punya kemauan Tidak punya usaha Semua di tangan Allah Nasib kita ini Kita tidak ikut menentukan Kita bodoh Allah yang membuat Kita jadi pelacur Allah yang menjadikan Kita jadi maling Allah Semua di tangan Allah Manusia ini adalah robot Yang sepenuhnya digerakkan oleh Allah Nah, paham begini ini Ini disebut golongan Jabariya Sebaliknya Waman nasabahuma ila nafsi Siapa yang mengatakan Bahwa manusia mempunyai kehendak Mempunyai kemauan Dan mempunyai usaha Secara penuh Fahuwa Qadari Maka dia golongan Qadariya Kalau ada yang waktif Dua-dua ini Sudah menyimpang dari garis yang lurus Kalau orang sudah mempunyai kepercayaan Manusia ini wayang Terserah kepada dalangnya Dalangnya ialah Tuhan Kita manusia ini Apa katanya Allah Dibikin baik ya katanya Allah Dibikin buruk ya katanya Allah Dibikin goblok ya Allah Dibikin pinter ya Allah Dibikin naik pangkat ya Allah Dibikin sukses dalam hidup ya Allah Semuanya dipulangkan kepada Allah Seolah-olah manusia tidak punya peranan sama sekali Ini golongan Qadariya Inilah yang menjadi sumber Adanya aliran yang disebut fatalisme Menyerah kepada takdir Gelidung semprong Ini orang yang sudah apatis dalam hidup Putus asa dalam hidup Eh semelarat diapa namanya Yifnya ini tulisannya Panjenesnya ini nafiti Ini golongan Jabariya Golongan yang sama sekali Tidak berusaha Yang sama sekali Tidak mempunyai inisiatif Tidak punya istiar Tidak punya usaha Ini salah Salah Sebaliknya Golongan Qadariya Itu terlalu Memusatkan Segala-galanya itu Kepada manusianya sendiri Nah ini Ini yang kadang-kadang kita Kadang-kadang kalau tidak hati-hati Kita juga Termasuk disini Kitalah Yang akan menentukan nasib Diri kita Bangsa ini Akan maju atau mundur Tergantung pada Bangsa itu sendiri Nah ini kan Cukup menarik Lalu bagaimana sikap Tengah-tengah Di antara dua Siapa yang menyandarkan Kehendak dan ketentuan Kepada Allah Dan Menyandarkan usaha Dan istiar kepada hamba Bahwa sunni Itu golongan sunni Kalau dia bisa Merepas Jalan tengah Bahwa ya memang Ketentuan dari Allah Tetapi Manusia harus berusaha Jadi usaha Kemauan Cita-cita Ikhtiar Harus Tetapi Ketentuan Apakah berhasil atau tidak Di tangan Allah Ini yang benar Ini yang benar Ini ajaran Islam Terima kasih Terima kasih